mengenai pasca dilaporkan hilang oleh keluarga seorang bocah di Makassar, Sulawesi Selatan, kemudian terungkap. Kasus ini kemudian terungkap dan bocah tersebut ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Keluarga korban histeris saat mendatangi Dokpol Bidokespo, Sulawesi Selatan, bocah berusia 11 tahun ini ditemukan meninggal di Jalan Inspeksi Kanal Timur Waduk, Kebupaten Marus, Sulawesi Selatan. Korban diduga diculik saat berada di minimarket, lalu dibunuh dengan motif pelaku hendak menjual organ. Pihak keluarga berharap pelaku dihukum berat atas tindakan keji yang menimpa anak mereka. Saya kenal, tapi kalau anak sama dia anaknya, tidak aku kenal. Dia memang seimbang. Dengan nyawa, harus dibalas nyawa, Pak. Karena dia mengambil baru membunuh. Bukan hewan ini, Pak. Saudara dua remaja di Makassar, Sulawesi Selatan, secara mengejutkan menjadi pelaku penculikan dan pembunuhan yang begitu mengejutkan, dua remaja ini juga berencana menjual organ korban. Kita sudah tergabung dengan PLT Kasat Reskrim, Polis Tabes Makassar, AKP Jufri Nasir. Selamat malam, Pak Jufri. Selamat malam, Pak. Terima kasih sudah bergabung bersama kami malam ini. Pak, apa kemudian yang melatar belakangnya dua pelaku ini? Dua-duanya masih di bawah umur, namun sudah tega, menculik, membunuh, bahkan berencana menjual organ korban? Baik, kami sampaikan bahwa saya melatar belakang ini adalah pada tahun 2022, sebetulnya akan siang, membuka akun Facebook yang penjualan organ tubuh manusia dengan harga dijual dengan dolar. Setelah itu dia terebsosi untuk mencari organ tubuh manusia. Sehingga pada hari Minggu, tanggal 8 Januari 2023, sekitar jam 17.00 Wita, Saudara Adrian memanggil korban Fadli di Jalan Batu Raya di depan Indomar untuk diajak membersihkan rumahnya dengan diberikan uang senilai 50 ribu rupiah. Setelah itu, Saudara Fadli atau korban dibonceng ke rumah teman Adrian atas nama Pesel yang beralamat di Jalan Ujung Bori. Dan setelah sampai di sana, bertiga, bonceng tiga kembali di rumahnya Adrian yang terletak di Batu Raya dan melakukan eksekusi atau membunuh Saudara Fadli di dalam rumah Adrian yang terletak di Jalan Batu Raya, tepatnya di kamar tamu. Sampai meninggal. Oke, Pak, mereka artinya pelaku ada dua orang ya? Atau hanya satu awalnya menjadi otak kemudian mengajak teman yang lain atau memang dua-duanya saling kenal dan merencanakan kasus ini? Jadi antara Adrian dengan Faisal, satu sekolah, salah satu sekolah di Makassar, SMA, di mana Adrian sudah kelas tiga SMA, terus Fadli, terus Faisal kelas satu SMA. Jadi dia merencanakan yang otak atau ledarnya di situ adalah Saudara Adrian yang sudah kenal mensos lewat penjualan organ tubuh yang dia terobsesi di situ bahwa apabila kita menjual organ tubuh dibeli dengan menggunakan uang dolar, maka dia akan cepat kaya. Artinya dalam hal ini motivasinya Saudara Adrian sehingga melakukan hal ini karena dia cepat kaya sehingga dia lakukan hal tersebut. Kalau dari penyelidikan polisi, apakah memang rencana untuk menjual organ ini sudah terjadi Pak? Atau sejauh mana sebenarnya? Jadi ini belum terjadi Mbak. Jadi Saudara Adrian setelah dia membuka ikon Facebook terkait dengan penjualan organ tubuh, setelah dia cek lewat akunnya, tidak pernah ada balasan. Dan kami melakukan pemeriksaan terhadap Saudara Adrian bahwa ketika ada organ yang kau temukan atau kau dapat, kamu mau jual kemana? Sehingga yang bersangkutan juga dia tidak jelas. Sehingga pada saat Saudara Adrian melakukan pembunuhan terhadap Fadli dan setelah dia cek akun Facebook lewat Facebooknya yang penjualan lewat organ tubuh itu kurang lebih satu jam menunggu. Menunggu dia cek bahwa sudah ada manusia atau korban yang dia sudah bunuh akan dia mau jual. Tetapi oleh akun tersebut tidak dibalas. Sehingga pada saat itu dia panik dan sehingga mengambil keputusan bersama rekannya Paisal untuk membuang korban di salah satu kampung Nipanipa, regulasi Nipanipa pada malam itu juga pada hari Minggu. Oke. Apakah sudah ada penelusuran terkait dengan jaringan ini berarti melalui media sosial ya Pak ya? Sudah ada penyelidikan ke arah sana? Jadi ini tidak ada jaringan. Muncul inisiatif atau Saudara Adrian karena setelah dia membuka akun penjualan organ tubuh dan dia baca lewat akunnya sehingga bahwa apabila ini yang dikerja dan dilakukan sehingga berhasil maka itu lebih cepat untuk memperkaya dirinya. Dan setelah kami lakukan pemeriksaan secara intensif tersadat Saudara Adrian untuk menanyakan apabila ada organ tubuh yang kau temukan kamu akan menjual kemana yang bersangkutan juga tidak jelas. Sehingga yang kami sampaikan bahwa apa yang melatar belakangi sehingga Saudara nekat untuk melakukan pembunuhan terhadap Paisal temannya sendiri dia terobsosi bahwa ketika dia berhasil menjual organ tubuh ke tempat penjualan online organ tubuh itu dengan menggunakan uang dolar akan cepat kaya, imbalan yang kaya. Baik, terima kasih informasinya AKP Jufri Nasir. PLT KSAT Reskrim, Polres Tabes Makassar sudah berbagi informasi dengan Kompas malam hari ini. Selamat malam, terima kasih Pak.